kemudian jalan mengomong, ya kapir atau orang kapir, maun di seorang orang yang halal dan tadi nage memang halal iya, podium, podium kan dimana ayana? di gereja biasanya, tapi kan orang mantap menyerupai kapir, dina ibadah terus nage seperti ayana menara ayah menara budaya mana? budaya orang majusi kari-kari ayana diturutan ke orang islam di jalan menara orang islam, ah nentu, nuk itu mah jadi, itu ayah hubungan anajing masalah akidah ya, itu matak jadi kapir nentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bahasa itu bahasa itu memang sepupuik kurang kadang khususnya di jalanan seperti ini lah ngomong kita kalau itu kawin yang ustad kawin yang ustad ayam di paraban kulhu manih kawin yang ustad saya kawin yang sandri ayam di paraban kitab ucapan-ucapan ayam istian ngaremehkan ya tadi kada di tebihan namun orang terlanjur pernah ngucapkan gitu buru-buru sahadatan buru-buru orang kiparat kiparatnya kunaun aku sodakoh bisa orang pernah ngaluarkan ucapan-ucapan kotor model gitu so buru-buru gentian aku amalanu hadek diantawisnya sodakoh baringarekes dina hati ya Allah ya jantankan sodakoh abutikiparat dina dosa-dosa abdinu ngembek gitu namun sahababna namun laye tingkah atau ucapan atau itika dan anu kuurang dipikalampah ayana bakal berpengaruh dina poe akhir awal akhir bakal kerasa kuurang dina pada akibat ya misalkan ada Allah wakbar Allah wakbar wakbar ayo segitu ngomong lain mah dijawab ya Allah wakbar Allah wakbar jantankan jawab gitu ah bohong nah adan teatulah cenggapoy adan aja yang adan bagawin ulah ya teteh ulah ya sekalawan maksud ngeherikun atau ngomong kio eh cenggap adan te cenggap suaranya juga suaranya nyanyi di gereja ulah ya teteh kalimapolo maca bismillah nalikarek dahar anu haram seperti arah karenang ngeherikun nah eto ngucapkan bismillah kan hari bismillah te dikir ya hari dikir te obat ayo perkara dikir ayo nante parantina lamurek asuk wc berarti doa na iye kalau luar di wc doa na iye jadi ayo paragina ayo situasi jengkondisi dimana doa eto dibaca emang tersalah gitu nama dimana doa ma dibaca misalkan orang kerhutbah jumat ngedoa allahumma ini awlubika minal khubusi wal khubusi cek jamah hati amin padahal kan doa atau doa masuk wc dibacakan ku imam khutbah ketika manihanana jadi khutib kerjumatan allahumma ini awlubika minal khubusi wal khubusi amin cek jamah hati allahumma bariklah nafima rozak tanawak ina ala banar amin nante salah nante arisa selamat mengan pada penempatan nah muktadul ma'koma situasi dan kondisi nante tepat ingat ngeharikun maca bismillah nalika arek nadahar anu haram atau arek wakpawok maca bismillah ulah ulah nante kengeng ngomol amun niat ngeharikun mak jadi kupur syahadati kalimah puluh tilu ngucap kaulah ntesiun kana kiamat sejak ngeharikun uing mat tersiun lah kana kiamat pikasihun pikasihun diing kiamat kena 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 kupur kalimah puluh opat nyebutkan allah ta'ala nanti bisa nuturkan lumaling geningan kena disarehatan oge anggar kena lumaling ma'ayah berarti allah ta'ala bisa ngejaga kebon atau ngejaga iban daging lumaling salah salah weng kitu kupur kumpur niru-niru kalakuan ulama nuker muruk kalawan pagawe anuhina diharapan jalma loba supaya saruri cara tukang reog niru-niru gaya ulama misalkan kan para da'i nya da'i te gaya unik masing-masing Ustadz itu juga berkiriknya, Ustadz itu juga berkiriknya misalkan yang ada di Almarhum, Ustadz Jainudin MJ itu kan tidak ada khasnya, dana dakwah, koskum, gaya nanti ditiru, dinalawakan, misalkan acara ngalawak jadi saja, supaya baturnya terhibur, supaya saya menyurikan kalimah puluh ganda mengucap mengharap sesuatu itu menjadi halal contoh seperti ke Arikah yang malah jina dihalal kita kupur, kita syahadat namun nyebutkan arak halal mah kupur tapi namun kita bahasannya Arikah yang mah, nginum arak jadi halal tak apa itu kuna naon, nyarius kita matah jadi kupur, marik, dan ke suatu saat arak bakal dihalalkan, nginum arak dimana nyampe di sorga di sorga na Allah mah halal arak dan tadi nyebutkan emang halal tadi nyebutkan emang halal, nyampe arak dengan begitu merenang, begitu tadi nasuhabat teraya larangan, kan jeng nabi ngehala aram kena arak nyawa, kan jeng nabi terwantun nyampe kan jeng nabi ternyaram dengan sebabnya dati acara nak ya perintah larangan kan begitu iya, begitu kejantanan kejantanan memang berjamaah dan marak boke lah begitu macam surat la'anatnya dilengitkan la'anatnya la'anwayadina surah al-khafirun kuli ayu al-khafirun ta'budun ma ta'budun wa an'atum abiduna ma'abud wa an'atum abiduna ma'abud la'kum dinukum waliyadin orang-orang ngaco kuli ayu al-khafirun la'abuduna ta'budun jadi a'budu ma ta'budun wa an'atum abiduna ma'abud jadi wa an'atum abiduna ma'abud anu hartina kuli ayu al-khafirun al-makna wa allahu alam hei jala orang-orang yang kafir la'a kuli ayu al-khafirun la'abuduna ta'budun kami tidak akan beribadah kepada sesuatu yang engkau sembah artina kusabab la'anat dilengitkan la'anat dilengitkan kami bakal ibadah kapangeran anu dipikas sembah kumarani jadi ngaco jadi seolah-olah orang-orang teri do karena kekapiran meranehanana diana ziyadatal bina tadulu ala ziyadatal makna tambah-tambah na'aksara sok ma'edahgen karena tambah-tambah na'makna jeng harti diana ya begitu pun sebalikna kurang-kurang na'aksara sok ma'edahgen karena kurang-kurang na'makna jadi ngaco dirinya turun le'ayat anu nerus nan nyebutkan nanti aku nan arak haramnya ada apa haram ya innamal khomru wal ma'isir wal adam rizsum min amalis syaiton fahwa minhu barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya maksudna maksudna na'un maksudna ma' mantas syabadi fahwa minhu barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya maksudna ma' dinahal akidah yang dinahal ibadah dinahal akidah yang ibadahnya menyerupai pagawain kapir dinahal akidah yang dinah ibadah nambai etama kupur kumahal amun dinah iya dinah hal nulain hari model kenggaya rambut mah nentuk misal turun orang niru-niru gaya rambut orang kapir teman tak jadi kupur paling-paling makroh dinahal akidah tidak sabab noloba gaya-gaya orang kapir yang diadopsi ke orang islam diantaranya mana ayana iya podium podium kan dimana ayana di gereja biasanya tapi kan orang mantep menyerupai kapir dinah ibadah mah gitu terus seperti ayana menara ayo menara budaya mana budaya orang majusi kari-kari akhirnya diturutan ke orang islam menara orang islam ah nentuk nukitumah jadi itu hubungan masalah akidah jadi kapir nentuk daya tambangan menyerupai masalah bangunan akhirnya di rusia wajah kan mudah beda bangunan masjid dia bisa pahili jeng gereja bangunan masjid suhunana jika gereja gereja suhunana jika masjid dari model ayah nakubah maafan budaya persia ayah nakubah maafan bukan dari islam kalau jadi pemajikan neng akang ma boh kenekan neng daripada kalau ngomong gitu atau akang ma lebih cinta neng daripada kekang jeng nabi tiada lain yang di hatiku selain hanya kamu hari jeng Allah cintaan mana cipang majikan nate cinta kene kening daripada kek Allah mah itu ngomong gitu hupur itu ngomong cinta kene kak kene kak kan nabi tapi orang cinta rumah sah kan baik orang bisa cinta ke Allah bisa mahab k rasul dengan ulang ngomong gitu gitu maksud maksudnya makadinya kagenep puluh genep ingkar kena kasuhabatan abubakar kadetah nga ingkar kena kasuhabatan abubakar seperti mana seperti keyakinan orang-orang syiah orang-orang syiah nga laknat abubakar laknat u'ala babakrin cikmarane hanana nga ingkar kena kasuhabatan abubakar sarwajin nga ingkar kena quran nga ingkar karena quran mengingkari quran sama dengan mengingkari allah sabab yaitu matos di iya dina quran nya dina idhuma filagor ketika keduanya ada di dalam guha sinanya abubakar jadi lamun tema orang nga ingkar abubakar sarwajin nga ingkar quran nga ingkar quran sarwajin nga ingkar allah mengingkari allah nyakuport yang ngerana nah nari wahyu nubu'ate ayah wahyu nubu'ah ari wahyu risalah biasanya disampaikan melalui perantara malaikat jibril jadilah al quran etta ayah dia disebut wahyu wahyu nubu'ah ari wahyu nubu'ah ilmu ilmu narasulullah ilmu kanabiyana narasulullah tanpa perantara malaikat jibril jadi tanpa diberitahu malaikat jibril pun rasul sudah tahu tetap wae ada jang perkara syariat jang perkara dakwah makudu makena wahyu risalah ditunggulah ditunggulah wahyu risalah etta salilah sabaraha minggu lain mingguan nepikinkah dua bulan gusti rasul nga dagoan petunjuk ti'awwa subhanahu wa ta'ala ari ari hak ari kanabiyana magis apal kalau rasul sebenarnya magis apal dengan ilmu kenabiyanya dengan ilmu kenubuhahannya beliau sudah tahu sebenarnya kos kumaha tapi tetap urusan lain-lain urusan pribadi umku lain-lain urusan rumah tangga rasul umku anungabiyo anungabiyo dua bulan kemudian turunlah wahyu anungabiyo si'aidatina aisyah radiyallahu anha jadi perkara wajib hak yang Allah perkara hak bagi Allah wajib ke orang kita ngomong gitu mengucap karena perkara hak Allah ta'ala naun si hak Allah ta'ala naun si orang mati ya takat itu jangan tawisna Allahumma ahina alal islami wa sunnah wa tawafana alal imani wa tawbah Allahumma ya'anim bimayakun ikminasyar ma'ayakun qabla ayakun hatta la'ayakun Allahumma ya'anim bimayangzil ikvinasyar ma'ayakun qabla ayakun hatta la'ayakun rabbana atina fi dunya sanah wa fil akhrat ya sanah waqina adab nar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun anal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.